Sampai jumpa di video selanjutnya. Nggak kerasa Pak Mirsa udah rabu lagi. Kita ngebahas lagi tentang masalah kedokteran nih, Pak Mirsa. Kira-kira pagi ini kita ngebahas apa sih? Sendiri ya? Eh, sini deh. Iya, aduh. Aku tuh sebenarnya... Selamat pagi, Putri. Selamat pagi. Ya ampun, sendiri lagi. Aku sebenarnya... Minggu lalu sendiri lagi. Nggak ngehos, nggak kehidupannya. Tetap sendiri ya. Selalu sendiri. Kapan berduanya? Ya, pokoknya band gratis ya. Oh iya, selalu sama yang itu ya. Yang itu mana? Yang itu, oh gratis pasti. Yang itu mana, yang ini? Yang biasa. Delar kobra ya, Bu. Eh, tapi aku tuh sedih sebenarnya. Kenapa? Sendiri terus. Makanya. Kan udah aku bilang nggak dari kemarin kan. Kenapa Putri sendiri terus? Pasti itu. Nggak ada yang menguani Putri. Eh, tapi tahu nggak? Apa itu, Bu? Hari ini aku tuh bohong nggak sendiri. Eh, serius. Bener. Ada penambung hidupnya? Atau kayak mana? Bukan. Oh bukan. Kalau itu belum. Jadi apa? Didoain dong, Noe. Karena katanya kalau didoain sampai 40 orang tuh. Umur 40-an gitu maksudnya. Bukan. Ya ampun, amin, amin. Bukan. Kalau kaya, enggak apa-apa. Eh, ya ampun. Kenapa, maksudnya? Maksudnya kayak mana empat? Masa peran boleh nggak? Kalau setiap hari Rabu ngasih Noe yang nyanyi. Hati-hati. Hati-hati. Enggak. Maksudnya aku gini. Kan kalau misalnya kita lagi berdoa tuh pengen sesuatu. Terus kalau di aminin sama 40 orang katanya doanya terkabul, Noe. Oh, makanya ikut selalu Jumat. Kan rame tuh yang selalu bilang amin. Gitu kan. Iya juga sih. Betul kan? Eh, tapi hari ini aku nggak sendiri. Betul, serius. Jadi sosok kali ini. Sosok ya? Boleh diimajinasikan. Tadi sosoknya ini ya. Kodamnya. Sosok kali ini. Terus? Tinggi. Wah, tiang listrik ya? Cakep. Wow. Butih. Cantik. Aku ya? Iya, aduh. Udah lah Put, panggil aja Put. Jangan lama-lama. Kita panggil ya hari ini. Serius ini? Iya, ini benar. Ini dokternya atau gimana? Bukan. Ini yang nemenin aku host. Wow, kayak ginilah cantik-cantik. Enggak cantik aja ya. Cantik-cantiknya enggak sama Putri ya. Mana tahu ada lagi karena aku lebih semangat loh Putri. Iya, aduh. Yaudah deh Pak Pirsa langsung aja kita panggil. Ini dia, Anggi Maisara. Wah. Selamat pagi. Selamat pagi. Kayak orang jauh ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Eh, udah loh ini. Daripada enggak bisa sama Kak Saro. Udah loh ini. Halo. Eh, agak ini nih ya. Ini belum di OSPEC nih. Baru masuk sekali. Baru masuk ini. Atau kita dua aja ngpingnya yuk. Iya, udah kakak aja sendiri ya. Oh gitu baik. Hai semua Pak Mirsa. Langsung menari diri lagi. Kayaknya ini salah satu yang bisa kita OSPEC nih kayaknya. Tapi BTW ini dapet dari mana ya Putri? Dapet dari mana ya? Oh ini pumut. Ya ampun. Tadi begitu jumpa di simpang, di persimpangan Lampu Merah. Eh, kakak bisa enggak host gitu. Gitu. Ya benar-benar. Eh, kakak ngapain? Enggak ada kerjaan ya? Ikut. Ini kenali. Wah, iya. Kayak lebaran ya. Aduh, iya. Harus kayak gitu memang kita harus bersalam-salamat. Cakep kan? Cakep. Nah, karena kebetulan udah bilang cakep aku hasilat pantun. Iya. Oh, luar biasa. Apa itu? Jalan-jalan ke beras tagi. Cakep. Ke beras taginya di waktu pagi. Cakep. Senang sekali ada di kopi pagi. Iya, cakep. Alamirsa kenalkan namanya saya Anggi. Iya, cakep. Aduh. Balas dong. Ada pantun. Baru hari Senin. Iya, baru hari Senin kemarin kan. Iya, coba. Barang antik diputer-puter. Cakep. Sujah cantik, dia juga pintar. Apa? Putri bisa? Putri bisa? Iya. Enggak bisa. Enggak bisa. Aduh, eh. Apa itu Putri? Eh, ah. Eh, jadikan seperti biasa nih Anggi dan juga Noe. Oke, jadi kalau di setiap hari Rabu, kopi pagi itu menghadirkan materi-materi tentang kedokteran. Tentang kesehatan ya. Kesehatan. Kali ini kita akan ngebahas fakta dan juga mitos, Noe. Apa itu? Jadikan banyak ya. Kalau di luar-luar sana, apalagi kita sebagai orang alam. Sebentar, aku dari sini gak kelihatan Putri sama sekali. Ketutup sama bayangnya. Iya, makasih ya. Ini salah satu yang buat aku tuh jadi naik gula ya Putri ya. Nah, itu tadi. Datang-datang yang sebut emosi. Karena abang udah naik gula, kita emang akan ngebahas soal yang berkaitan sama gula. Iya, bener. Karena abang udah naik gula, bentar lagi abang naik darah. Tunggu kalau kita berdua. Iya, bener. Tapi kita akan ngebahas tentang yang berbau dengan gula, yang manis-manis. Oh gitu, yang manis-manis. Karena dokternya juga manis. Oh iya. Pasti aku suka nih dengan manis-manis gitu. Kita akan ngebahas apa nih sebenarnya? Jadi kita akan ngebahas ya, Pemirsa, tema kita hari ini lawan dan cegah diabetes. Oke. Lawan dan cegah diabetes ya. Karena kan kalau misalnya ya, kita tahu di kelompok-kelompok orang awam itu ada gula basah, ada gula kering. Itu sebenarnya fakta atau mitos sih. Iya kan? Terus itu menular, penyakit menurun. Atau sebenarnya bisa dicegah. Menanjak gitu ya. Menanjak, menurun. Ada tangganya dia, Bu. Iya. Oke. Daripada ya kita ngarung-idul ya, pemirsa. Karena kita nggak tahu ini sebenarnya fakta atau mitosnya. Langsung saja kita panggil ini dia, dokter Aron. Welcome. Selamat pagi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter, dokternya semangat kali ya pagi ini ya. Semangat dokter. Harusnya semangat ya. Iya betul semangat. Pagi-pagi itu harus bangun pagi dan terus semangat. Mungkin dokter mau sapa-sapa pemirsa dong dokter. Iya, pemirsa TVRI. Semangat selalu. Saya semangat karena ini semua yang di atas semangat semuanya. Wah, iya. Menyala dokterku. Menyala abangku. Menyala abangku. Oke. Dokter, kalau kayak Noah ini, ini udah bisa dikatakan obesitas nggak dok? Waduh, ini saya nggak berani bilang sekarang. Dok, dok ditanya anak-anak, eh dok, bukan saya. Kayaknya yang dinilai itu saya gitu. Yang saya herannya ya, kenapa langsung ke saya. Iya kan, maksudnya dilihat dong. Ini main fisik aja langsung. Tapi nggak apa-apa, dokter boleh aja tanya gitu. Boleh. Kalau ini kira-kira udah obesitas tuh. Ini sepertinya hampir. Hampir ya. Tapi happy-nya bisa mengurangi obesitas. Woy. Itu karena ada di tanggung atau kopi. Kalau ini kan udah agak hampir obe ya. Iya. Obesitas kalau yang sana tuh ya, yang tukang kopinya tuh. Itu terlalu kurus ya, agak kurang gizi mungkin dokter ya. Oke, ya kita duduk aja ya. Oh iya, silahkan. Silahkan. Boleh tanya-tanya ya dokter ya. Silahkan Anda. Selamat di sini. Aduh. Nah, Pak Mirsa tentunya ya di tema kesehatan kali ini kita bersama dengan dokter F. Aron Pase. Ini adalah ahli atau konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Tapi sebelum kita ngobrol nih dok, dokter minum kopi. Kopi dong, biar tetap semangat. Nah, karena kali ini dokter Aron dan juga Anggi ya yang belum pernah ngerasain kopi. Ini kopinya nikmat banget. Siapa yang buat? Yang buat sih biasa aja. Oh, yang buat biasanya. Yang buat biasanya. Hasilnya yang luar biasa. Oke, oke, oke. Kita panggil dulu barista cakep kita, Bang Caki. Iya, ini menyala juga ya. Iya. Halo, anak baru. Wah, ini saya yang dikasih memaspek ini ya? Iya, ini sebenarnya ketua kami. Oh, iya, iya, iya. Ketua limpol nggak ya? Ketua limpol. Ini agak cepek ya dok. Oh, ketua cepek. Agak tinggi dok. Siap. Mau minum apa dok, kopinya dok? Kopi dong. Kopinya ada americano, ada latte, ada cappuccino. Oh, arabica? Bicinya arabica dok. Oh, arabica. Oke, americano. Oh, americano dok. Oke dok. Siap. Oke, aku kopi. Kopi nang tahu dengan bisul. Eh, bukan. Lama yang mikirnya kopi. Kopi, kopi apa yang bikin sakit hati? Kopi apa? Kopi apa? Kopi kirela sendiri, Kak. Emang ketua ya ini ya? Emang ketua ya? Emang ketua ya? Apa tuh, Kak? Kopi apa ya? Kopi kirela aku bisa melupakanmu. Oke. Kanu. Pucat aku, Pak. Jangan gitu, Kak. Nanti gak bisa buat kopi nih. Aku mau kopi biasa aja. Oke. Gak usah pakai cinta. Oke. Berarti biasa aja ya, Pak. Mericano juga ya? Iya, boleh. Oke, Kak. Oke, biasa aku, Pak. Oh, kakak biasa. Oh, langganan ya? Iya, udah langganan. Oke, ditunggu dok ya. Oke. Nah, sambil nunggu nih ya dok ya suguhan dari Bang Cakil. Nah, kita juga mau ingetin ke pemirsa bahwa kita ini ada live streaming ya tentunya di TVRI Sumut Live Streaming. Ataupun pemirsa yang ada di rumah ingin langsung bertanya dengan dokter Aaron langsung saja di telepon interaktif kita di 0811-6100-386. Nah, Anggi ini kan banyak ya dokter juga fakta dan juga mitos. Tapi sebelum kita ngebahas fakta dan juga mitos, kita mau tanya nih dokter apa kabar? Sehat selalu. Tadi pagi saya sekitar setengah setuju sudah olahraga. Sudah olahraga. 30 menit. Nah, teman saya itu orang tua umur 70, ada yang umur 50. Oh gitu. Memang tetap semangat. Biasanya kalau pagi olahraganya apa dok? Saya jogging. Jogging? Saya jogging cukup setengah jam. Cukup setengah jam, besok keliling komplek atau gimana? Iya, keliling komplek saja. Aduh, malu ya, selama pagi ini aku tidak memulai hati dengan olahraga. Aku juga. Hari ini juga tidak memulai dengan olahraga. Iya, nggak masalah. Tapi kalau... Nggak harus setiap hari, minimal 3 kali dalam seminggu. Oh gitu. Itu minimalnya. Benar, benar, benar. Nah, kalau dokter kan nih alhamdulillah kabarnya sehat. Sehat, benar, benar. Dokter, kalau diabetes apa kabar sih di Indonesia sendiri dok? Diabetes sih tanyain kabarnya nih dok. Iya, dok. Orang penderita diabetes harus sehat. Oke. Harus gula terkontrol. Tapi kalau diabetes sendiri gimana salamnya ya? Salam diabetes. Kabarnya diabetes sendiri sebenarnya sedang ada dalam tanda kutip kemajuan. Sedang tidak baik-baik saja ya. Iya, sedang tidak baik-baik saja. Tapi justru sebenarnya dalam tanda kutip kemajuan. Karena ada kenaikan peringkat ya dok ya. Posisi dengan penderita diabetes terbanyak di Indonesia ataupun di dunia. Itu jadi ranking 5. Betul. Betul ya dok ya? Betul, betul. Itu dari ranking 7 ke ranking 5. Ini sebuah prestasi enggak dok? Wah, ini dia. Jadi memang tadi saya senang intermezzo dari Anggi Putri sama teman-teman ya. Sampai hampir lupa materinya. Tapi mudah-mudahan kopinya dari TVRI nanti makin menguatkan kita. Suasana lebih hangat. Jadi teman-teman pemirsa ya. Saya melihatnya sana, sini. Ini dok boleh. Ya, jadi teman-teman pemirsa TVRI yang setia ya, terutama di hari Rabu. Saya rasa ini cukup baik sekali dalam hal edukasi ke masyarakat ya, Anggi ya sama Putri ya. Jadi memang hari ini penderita diabetes itu, itu terutama di dunia semakin meningkat. Jadi memang dari tahun ke tahun ya. Jadi biasanya dunia itu, IDF namanya, International Diabetes Federation, itu melaporkan angka masing-masing di semua negara. Nah, Indonesia di 2021, itu ada sekitar 20 jutaan penderita diabetes. Kita sebut penderita diabetes ini dengan diabetisien. Ya, diabetisi. Jadi kita nyebutkan penderita diabetes supaya enggak panjang kali itu diabetisi. Jadi diabetisi hari ini di Indonesia ada sekitar 20 jutaan. Dibandingkan 2019, angka ini meningkat ekstrim. Nah, sekarang posisi kita itu nomor 5 dunia. Yang pertama itu Cina, yang kedua India, Amerika, dan Indonesia dari nomor 7 tahun 2019, naik 2021, dalam 2 tahun dilaporkan itu ranking 5. Nah, apakah ini suatu prestasi disampaikan oleh presenter kita Anggi tadi? Nah, ini kita sama nanti akan kita bahas. Mudah-mudahan nanti 2 tahun kemudian, di 2024, ini kalau enggak salah di Thailand, akan berkumpul semua badan dunia, terutama yang concern di bidang diabetes, akan melaporkan Indonesia nomor berapa. Ini kita tunggu. Kita tunggu nanti di Thailand, Bangko, itu kaya-kaya nanti akan dilaporkan. Nah, yang paling penting, Pemirsa, hari ini, kalau kumpul, saya lihat di studio ini, ada 11 orang kita ada nih, ada 15 orang ya. Iya, mungkin ada. 20 sampai 65 orang dewasa kalau berkumpul, 1 dari 11 itu dengan diabetes. Oke. 1 dari 11 ya? 1 dari 11 itu dengan diabetes. Nah, ini harus kita hati-hati. Ya, kenapa? Karena memang diabetes itu, nanti akan saya sebutkan, akan saya sampaikan, adalah penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan. Oke. Jadi, Anggi, Putri, dan juga yang di studio, juga Suma Pemirsa, kalau ingin mengobati diabetes, sebelum diaretes, yang kita sebut nanti pre-diabetes. 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 Nah, gejalanya, tanda-tandanya pasti orangnya gemuk, jarang berolahraga, ya kan, sering hidup sedentari, malas-malasan. Nah, hati-hati juga bakat-bakat keturunan, hanya memang diturunkan berapa persen, itu yang menjadi pertanyaan, menjadi diskusi kita nantinya. Jadi, yang paling penting bagaimana kita hari ini merubah mindset kita, merubah pola hidup kita menjadi hidup sehat. Karena ingat, Pemirsa, dengan olahraga yang teratur, pola makan yang baik, dan mengatur pola hidup sehat, itu 50-60 persen itu bisa mencegah seorang itu tidak menderita diabetes. Oke. Karena kalau sudah menderita diabetes, itu repot komplikasinya akan terus berlanjut, dan yang penting produktivitasnya akan berkurang. Oke. Dok, ini, maaf saya potongnya, saya tertarik gitu, dokter bilang banyak sekali faktor yang bisa membuat orang diabetes dari segi olahraganya, pola makannya, tadi malas-malas, dan lain sebagainya. Tapi kan mungkin sekarang di era udah literasi digital, orang berbondong-bondong untuk menampilkan gaya hidup sehat, pola hidup sehat, makan, dan juga olahraga. Nah, sebenarnya tidak dapat dipungkiri, ada juga perubahan yang positif nih, di milenial, atau mungkin orang-orang pada umumnya. Kalau melihat di situasi ini, kira-kira dokter bisa nggak bikin prediksi nanti, di Thailand nanti, Indonesia itu sebenarnya akan naik posisinya, atau turun. Melihat perkembangan ini, dok. Atau menetap, ya. Iya. Atau stabil, dok. Pertama, saya singgung gaya hidup sehat melalui gadget, ya. Sekarang memang cukup bagus, ya. Banyak dari kita secara tidak langsung dalam mengambil keputusan, dan juga pola-pola yang kita lakukan ini kan sudah terminset dengan gadget segala macam. Nah, itu positifnya kalau kita konsisten. Hanya masalahnya di kita, kadang cepat kali memposting, olahraga, strep, tapi postingannya cuma satu dua menit, olahraga habis itu nggak tahu kita ngapain gitu ya. Hanya kebutuhan untuk formal, dan itu saya rasa kebanyakan ini. Contoh, anak-anak kita jatuh neneknya di depan rumah, dia posting, dia kirim ke Facebook, dia kirim Instagram, nenek jatuh, semua orang belah sangkawa. Tapi neneknya nggak ditolong-tolong, gitu. Itu juga harus konsisten kita sebenarnya, kan. Nah, Kopi pagi! Pagi! Aduh, kaget ya. Apa emang seperti itu? Mohon maaf ya, Ngi, emang seperti itu. Makasih. Luar biasa semangatnya. Harus semangat ya, Kak Dok. Tapi memang harus begitu melawan diabetes, harus suaranya pun harus lebih kuat, ya. Oh, iya, gitu ya, Dok. Jangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, saya lanjut. Boleh, silahkan, Dok. Tadi udah terkejut kita sama Bang apa? Bang Cakir. Bang Noe. Bang Noe. Bang Noe, iya. Jadi sebenarnya, Ngi, Put, kita ini sebenarnya bangsawan. Kenapa dikatakan bangsawan? Bangsa melawan. Oh, iya. Nah, kita melawan diabetes. Nanti kita naik tingkat lagi nanti dalam slide berikutnya. Jadi memang di kita harus punya semangat, harus punya sikap untuk melawan itu semua. Karena memang tadi yang udah saya sebutkan, untuk luar raga dan pola hidup sehat, itu kan diberikan Tuhan kesempatan untuk kita. Bisa mengintervensi, gitu kan. Tapi kalau nanti bakat, faktor usia, itu kan kita tidak bisa kita lawan. Hanya kita bisa adaptasi. Nah, kalau melihat pola hidup hari ini, lihat dari, kok usah jauh anak-anak kita, kita semua nih, mohon maaf ini. Kan lebih banyak kita main gadgetnya. Nah, nanti kalau kita lihat di acara pesta, itu duduk di pesta, semua nunduk. Saya sangka bejikir, rupanya mau main HP. Main handphone, ya? Nah, itu kehidupan sehari-hari. Contoh anak kita, kalau kita ambil HP-nya, kan semuanya kayak zombie. Gak percaya diri. Mana nih handphone? Nah, itu menandakan memang ketergantungan mereka dengan alat teknologi yang hasilnya menghasilkan hidup malas, hidup sedentri. Hidup bermalam-malasan ini besar sekali pengaruhnya. Nah, belum lagi pola hidup sehat. Saya sering sebutkan sama pasien saya dan juga sama pemirsa, mari kita jamu jarak. Jamu jarak, jaga mulut, jangan rakus. Itu saja besar sekali pengaruhnya untuk mencegah. Oke, gitu. Tapi sebelum itu dok, karena tadi Bang Cakil sudah nyuguhin kopi, kita minum dulu. Oke, boleh. Kalau nggak nanti Bang Cakilnya marah dok. Oke. Silahkan dokter, silahkan yang kita harus buktikan. Ya kan? Karena katanya kopi Bang Cakil ini adalah kopi terenak di Sumatera Utara. Sumatera Utara, siap. Iya, benar. Tapi jangan lupa TVRI-nya ya, TVRI Sumatera Utara. Wah, luar biasa ya. Gimana dok? Luar biasa. Luar biasa mantap. Luar biasa mantap. Nanti dokter kalau misalnya mau bungkus boleh. Oh boleh. Iya, mana tahu nanti ngantuk kan dok. Oke. Waktu jaga, jadi nanti boleh kan Bang Cakil. Boleh dibawa pulang ya. Bayar nggak? Boleh dibayar. Tapi abang kan... Kalau bisa dibayar. Ujungnya nggak enak ya. Maksa ya. Ujung-ujungnya limpol ya dok ya. Nah, pemirsa nih sambil menikmati kopi pagi-pagi hari ini, jangan lupa juga sarapannya. Suguhkan makanannya sambil dengerin kita. Karena kita akan hadir sampai pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Masih bersama dokter Aaron nih ya, pemirsa ngebahas tentang diabetes. Dok, tadi dokter katakan bahwa diabetes itu adalah salah satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Mengapa demikian dok? Iya, jadi memang kalau sudah kena... Jadi sebelum seorang itu perjalannya diabetes, kita sebut pre-diabetes. Sebelum ujian, pra-ujian gitu. Nah, begitu diabetes, maka semua proses itu akan menuju kepada komplikasi. Iya, komplikasi. Nah, maka dari itu kita dan juga pemirsa tentunya harus mengenali betul gejala dan juga kapan dikatakan seorang itu menderita diabetes. Karena begitu diabetes, maka komplikasi tinggal menunggu. Nah, kita banyak jumpai pasien, masuk ke bagian jantung atau masuk ke bagian neurologi ya, pasiennya stroke. Begitu cek gula, 400-500. Kita tanya, bu, pak ada diabetes? Tidak. Nah, artinya perjalanan komplikasi itu sudah berjalan, pasien itu tidak tahu dia itu menderita diabetes. Karena berdasarkan penelitian, data dunia menyatakan, hampir 40-50 persen setengahnya penderita diabetes tidak tahu bahwasannya dia menderita diabetes. Karena mungkin tidak ada gejala yang signifikan dirasakan ya, dok? Nah, mungkin gejala itu sudah berjalan, tapi dia tidak mau tahu itu bagian daripada proses perjalanan diabetes. Diabetes, oke. Nah, contoh kalau misalnya Anggi, Putri, Bang Nuela ya, kalau minum dengan konten gula yang tinggi, itu pasti ke kamar mandi sebentar. Minum sirup, itu kan gulanya tinggi. Benar. Pasti 1-2 jam kita ke kamar mandi. Karena itu usaha tubuh untuk mengurangi jangan gula tinggi di dalam tubuh. Tubuh. Caranya dengan banyak ke, buang air kecil, banyak ke belakang. Dengan itu kita nanti banyak minum. Nah, sebenarnya itu bagian daripada proses gula darah tinggi. Nah, itu berjalan pada tubuh seseorang bertahun-tahun. Coba sederhananya begini, lihat nanti adik kita, tapi yang cucu belum sini ya, belum ada yang bercucu ya, masih muda. Lihat nanti adik kita, atau yang sudah punya anak, lihat. Kalau dia makan bombon, itu giginya rusak. Iya. Bayangkan kalau itu terjadi pada pembuluh darah pemirsa. Pembuluh darah pada pasien kita. Kan berbahaya. Jadi sel-sel, dinding-dinding sel itu rusak oleh karena gula yang tinggi. Gula itu kita butuhkan. Kayak tadi saya olahraga, kan habis olahraga saya makan juga ya kan. Makan butuh nasi karbohidrat yang nanti pecah jadi gula. Karena saya bisa duduk di sini kan karena gula. Ada energi. Iya. Ada energi. Jadi seperti bensin ya kan, seperti pertalite ya kan. Iya. Belum naik harga ya. Nah, energi itu dibutuhkan. Tapi nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, maka nanti gula itu akan dimasukkan ke dalam sel. Nah, nanti dalam segmen berikutnya akan saya jelaskan bagaimana sebenarnya perjalanan itu. Baik. Nah, pemirsa ya. Ini makin hangat sekali topik kita hari ini tentang diabetes. Masih bersama dokter Aron. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana. Kita iklan dulu. Dan saksikan ini dia persembahan dari Noe & Friends. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Nah, masih bersama Putri, Anggi, dan juga dokter Aron. Ya. Tadi kita juga udah ngebahas dok. Kenapa sebenarnya penyakit diabetes itu tidak bisa diobati. Karena takutnya ada terjadinya komplikasi. Bahkan kita sendiri nih ya dok, misalnya ini kayak berat badan putri yang mungkin terbilang ngerasanya normal dok. Itu bisa nggak kira-kira terjangkit diabetes dok? Ya, bagus sekali saya rasa pertanyaan itu ya. Saya rasa itu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pemirsa dan juga pasien kita. Dok, apakah memang harus gemuk dulu diabetes? Iya, benar. Ingat, orang gemuk itu risiko besar untuk terjadi diabetes. Tapi, orang yang tidak gemuk, berat badannya normal dan kurus, itu juga bisa terjadi kondisi diabetes. Karena banyak juga orang yang memang hidupnya sedentary, dia aja nggak gemuk gitu. Hidupnya bermalah-malasan, itu punya risiko juga. Nah, penelitian di Cina, ternyata penduduk di Cina, ya kalau kita lihat orang Chinese kan, itu kan nggak gemuk-gemuk kali. Tapi, kenapa dia penderita nomor satu di dunia? Kalau kita lihat nomor dua dunia, itu India. India itu gemuk-gemuk nggak? Lumayan kayaknya. Nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Hampir sama dengan gambaran pasien-pasien kita juga di Indonesia. Jadi, kalau misalnya putri dan juga anggir, juga nanti jalan ke rumah sakit. Jalan-jalan ke rumah sakit. Lihat, di poli-poli diabetes, itu banyak juga nggak gemuk-gemuk. Orang yang normal, kurus. Nah, disitulah pentingnya nanti kita lakukan pemenisan berkala gula darah. Saya ingin sampaikan bahwasannya, nggak selamanya orang gemuk itu akan menderita diabetes. Tapi, itu merupakan faktor risiko yang besar untuk terjadi diabetes. Tapi, orang yang berat badannya normal dan kurus, ini hati-hati. Bisa juga menjadi faktor untuk terjadinya diabetes. Kalau dia tidak hidup sehat. Jadi, sebenarnya emang kalau tadi disampaikan sama dokter ya, gejalanya aja susah untuk dilihat secara... Dirasakan ya. ...dirasakan secara fisik. Jadi, kalau misalnya samar begitu, jadi harus ada pengecekan secara berkalap. Betul. Nah, jadi itu tadi, jangan juga budayakan hidup malas. Iya. Malas-malas. Kaum rebahan. Hidup aktif. Kaum rebahan ya. Awas nih. Iya. Kalau dulu dibilang kan kaum rebahan itu masuk surga kan. Karena kaum rebahan, rebahan di rumah, tidak menggosip. Tapi, ternyata potensi besar. Potensi besar untuk diabetes ya. Nah, pemirsa. Jadi, dokter ini sudah punya materi untuk ngebahas fakta dan juga mitos ya di kalangan masyarakat sebenarnya. Apa sih diabetes itu? Mungkin dokter boleh dipaparkan materinya. Iya, siap. Silahkan. Boleh berdiri di sana. Saya berdiri ya. Oke. Jadi, dokter ini pemirsa akan menjelaskan nih. Apa sebenarnya fakta dan mitosnya ya, dok? Silahkan, dok. Terima kasih, Anggi. Sama Putri ya. Diberi kesempatan. Saya rasa ini cukup baik. Jadi, diabetes para permisar sekalian. Slide. Next. Diabetes itu apa? Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini National Geographic 2013 sudah menyampaikan. Bisa nampakkan ini? Slide-nya. Balik tadi? Yang pertama, iya. Oh, iya. Gila-gula. Jadi, di dua majalah besar, baik dunia, itu National Geographic dan Tempo sudah menyampaikan. Bahayanya kalau kita mengkonsumsi gula berlebihan. Ya. Bayangkan ini data di Indonesia. Kita rata-rata ini Indonesia ternyata 47 gram. Ternyata kebutuhan laki-laki untuk gula itu hanya 36 gram dan wanita itu 20 gram. Oh, oke. Bayangkan konsumsi rata-rata, Anggi, Putri, 47 gram. Itu satu sendok teh, dok? Ah, satu sendok teh itu berapa gram? Nah, ini sudah berlebihan ini. Jadi, ini sebenarnya kebutuhan untuk satu hari. 47 gram itu hampir dua kali lipat perempuan ya? Ya, jadi hati-hati kita meminum-minum yang makanan manis, mungkin kebutuhan gula satu hari. Tapi kita minumnya satu gelas. Satu gelas. Tapi ilahin kopi ini. Saya kopi ini mantap. Kopi ini sedikit. Ya. Slide. Next. Nah, ini yang tadi sampai, kan? Jadi, kalau berkumpul orang dewasa, satu dari sebelas, itu dengan diabetes. Jadi, angkanya sudah 537 juta. Saya nggak bisa memprediksi kira-kira Indonesia posisi berapa. Kalau kita mendoakan mau posisi nomor tiga dunia. Aduh, jangan, dok. Jangan ya, Indonesia. Harus turun, dok. Kalau bisa lebih turun, ya. Nah, makanya TVRI ini juga bagian dari cara kita mengedukasi. Ini suatu kegiatan yang cukup baik, ini. Kita bisa cara langsung untuk mengedukasi masyarakat. Next. Next. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ya kan? Jadi, ada sekitar hampir 20 juta. Dan mungkin lebih tinggi lagi. Nah, ini 2019. 10 juta kita naik 2 tahun kemudian, 2021. Lihat Cina, India, Pakistan, Amerika di nomor 4. Nah, lihat dalam lima besar. Brazil, Meksiko turun ke bawah. Nah, Jerman berhasil keluar. Nggak ada lagi pencerita diabetes. Oh, iya, benar. Tapi ada pendatang baru. Jepang. Jepang. Bangladesh naik ke atas. Sama Mesir. Mesir, apa dia ya? Turun dia ya? Turun. Nah, kita nggak tahu ini. Kita ini. Apakah memang naik? Kita makin ranking atau kita bisa keluar dari? Nah, tapi kalau kira-kira jawab sendirilah gimana. Oke, next. Belum ada pertanyaan belum ya? Belum, belum. Iya. Nah, ini angka kematian. Jadi, setiap 7 detik itu ada orang meninggal karena diabetes. Meninggalnya bukan karena gula darah tinggi. Tapi, dia meninggalnya karena komplikasi. Oke. Jadi, orang yang gulanya 500 enggak menyebabkan meninggal. Gula darah 400. Tapi, meninggalnya karena komplikasi jantung atau stroke dan seterusnya. Ya, itu angka paling tinggi. Terus. Nah, kita setiap tahun 14 November ini hari diabetes sedunia. Kita peringati. Nah, kita baru ini dalam beberapa hari yang lalu. 12 Juli itu hari diabetes nasional. 12 Juli kemarin ya? Sekali momen hal ini, kan? Iya, iya. Jadi, nanti 14 November. Ini diperingati 14 November karena penemu daripada insulin. Namanya Charles Benting. Nah, dia hari lahirnya 14 November. Oh, oke. Nah, jadi untuk peringati hari dia. Hari lahirnya dibuatlah hari diabetes sedunia. Terus, inilah yang kami nanti akhirnya akan datang ke beberapa negara, kan? Untuk memperingati itu berkumpul. Nah, ini dia. Kita masuk ke hal yang penting. Mitos dan fakta. Mitos dan fakta seputar diabetes. Dan ini merupakan pertanyaan dari beberapa pasien yang coba kami kumpulkan. Yang sering ditanyakan. Karena itu sering dipegang oleh pasien dan akhirnya salah. Nah, sehingga pasiennya mengambil keputusan yang salah. Nah, yang pertama, mungkin mitos dan fakta, apakah diabetes bisa disembuhkan? Nah, ini sering pertanyaan yang muncul ini, Gih, Putri. Jadi, diabetes penyakit keturunan, nanti akan saya sampaikan. Sakit gula kering dan gula basah, apa bedanya? Tidak boleh makan yang enak-enak orang diabetes. Nah, mungkin Dr. Hilna sudah menyampaikan, ya kan? Posisi makan yang baik bagaimana. Cukup hanya minum obat saja. Nggak usah olahraga lagi, nggak usah atur makan. Yang penting sudah minum obat, aman katanya, kata orang Medan. Diabetes sakitnya orang kaya. Wah. Hah, apa benar? Kalau sudah pakai insulin, berarti sudah kronis dan bahaya atau ketergantungan. Insulin itu yang disuntikkan. Banyak orang menolak, padahal harus dia pakai insulin. Nah, bisa saya lanjutkan, Putri? Boleh. Lanjut, next. Nah, diabetes melitus. Itu bahasa kerennya, bahasa ilmiahnya. Kepanjangannya ini dari bahasa Yunani, artinya diabetes pancuran. Melitus itu adalah madu atau gula. Gula. Atau disebut dengan kencing manis. Manis. Nah, jadi kalau orang yang gulanya tinggi, di atas 300-400, itu habis dia ke belakang, itu kadang-kadang mau dikerumuni semut. Oh iya. Karena memang sisa kencingnya itu mengandung gula. Kosa, mengandung gula. Tapi pemirsa, PPRI yang cerdas-cerdas, jangan lagi cek gula dari kencing ya. Jangan coba-coba ditampung tes manis apa tidak. Jangan. Jadi nanti tesnya dari darah. Dari darah. Tidak perlu. Jadi ini istilah kepanjangannya. Lanjut. Nah, ini yang penting. Ini sangat penting untuk saya sampaikan. Kalau pemirsa pegang lambung, ini perut, di belakang itu ada namanya pankreas. Ada organ di belakang lambung. Nah, organ ini menghasilkan yang namanya insulin. Jadi insulin itu gunanya adalah bagaimana dia bekerja memasukkan gula ke dalam sel. Jadi kita butuh gula, karena itu bahan bakar kita yang utama atau karbohidrat. Kan dipecah jadi gula. Protein jadi asam mino, lemak jadi asam lemak. Nah, kita makan karbohidrat, nasi, jagung, ubi, dan semua yang karbohidrat itu dipecah menjadi gulukosa. Nah, gulukosa yang berdarah di darah ini harus masuk ke dalam sel. Ya, harus masuk ke dalam sel untuk dipakai energi. Jadi, yang memasukkan gula itu adalah insulin. Jadi kalau kita anggap pankreas ini adalah sebuah pabrik. Ya, pabrik yang menghasilkan kunci-kunci insulin, dia hasil masuk ke dalam sel. Misalnya Mbak Anggi sama Mbak Putri ini adalah gula-gula yang manis. Ngomong manis ya. Ngomong manis, terima kasih dok. Tapi Mbak Anggi sama Anggi dan saya mungkin kita semua yang di studio, harus masuk ke dalam sel ini, ruangan ini. Kalau enggak kita recok. Pemirsa pun dananya ini jam 10, kok enggak mulai-mulai. Nah, yang memasukkan ini siapa tadi? Tukang kuncinya. Yang memasukkan kita semua pintu A, seperti itu. Jadi insulin itu harus ada. Harus berperan untuk memasukkan gula. Kalau kita tadi di luar, gula itu berbahaya. Akan merusak acara dan seterusnya. Begitu juga gula ini. Dia akan merusak dinding-dinding pembuluh darah. Jadi dia harus masuk ke dalam sel. Jadi kalau berlebihan gulanya, nanti disimpan di dalam hati. Dalam bentuk glikogen. Bayangkan kalau kita kelebihan gula, porsinya itu lebih banyak dari kebutuhan. Bagaimana kemampuan hati kita menyimpan itu berat. Seperti itu. Terus, sekit lagi. Nah, ini pembuluh darah kita laksana pipa. Jadi gula yang bentuk hitam-hitam ini, yang titik-titik knot ini, dia harus masuk ke dalam sel. Sel hati, sel otot, sel lemak. Makanya semua orang yang olahraga itu insulinnya sensitif. Bagus. Karena dia memasukkan gula masih sensitif. Makanya orang binar kawan, kayak Bang Noel. Bang Noel, angkat besi kayaknya ya. Angkat besi. Angkat orang ya, enggak? Angkat martabat. Angkat jemuran aja. Angkat jemuran, enggak apa-apa. Nanti berubah angkat ini juga. Jadi itu ototnya sensitif. Ototnya bagus untuk memasukkan gula. Makanya kenapa orang diabetes itu olahraga? Supaya insulinnya itu sensitif. Aktif dia. Tapi kalau dia enggak aktif, para pemirsa, ini gulanya naik nih. Betumpuk. Inilah seperti anak-anak yang makan bombon. Itu hancur giginya. Busuk. Iya kan? Enggak bisa tertolongkan. Dia harus bersihkan gigi, harus ganti gigi pun kadang-kadang. Anak-anak masih ada waktunya untuk perubahan. Tapi kalau pada usia dewasa bagaimana? Kalau ini terjadi pada pembuluh darah. Pada mata bisa buta, bisa struk pada sarap-sarap. Pada jantung sumbat. Biar ada kaki. Nanti saya tunjukkan slide-nya. Terus slide. Nah ini keluhan yang penting, Bang Noel. Ya. Para pemirsa. Sering haus. Sering haus itu polidipsi. Kemudian banyak kencing poli uri. Banyak makan polifagi. Iya kan? Nah poligami enggak lah ya. Enggak, enggak. Nah terbangun tengah malam ke kamar mandi dan seterusnya. Disertai dengan. Ingat, ada beberapa gula darah yang harus menjadi concern kita untuk kita periksa. Pertama, gula darah pagi. Itu namanya gula darah puasa. Ini enggak boleh di atas 1, 2, 6. Oh iya dong. Gula darah pagi ya. Teman-teman ya, pemirsa. Begitu bangun, jangan gula darah di atas 1, 2, 6. Hati-hati. Begitu makan. Kita makan biasa. Ya sarapan, lontong, nasi gurih. Terserah. Nah gula darah habis makan 2 jam enggak boleh di atas 200. Kemudian gula darah suatu, tanpa aktivitas puasa ataupun makan, enggak boleh di atas 200. Itu penting. Jadi ini harus disikapi. Kalau antara gula darah puasanya 100 ke 125, ini kita udah sebutkan prediabetes. Prediabetes. Nah gampang aja. Saya sampaikan kata-kata kunci yang gampang untuk diingat oleh pemirsa. Kalau bangun, sebaiknya gula darah puasa di bawah 100, gula darah puasa jangan di atas 1, 2, 6, dan hati-hati antara 100 ke 125. Nah seperti itu. Slide. Nah ini tipe-tipenya. Yang kita bahas sekarang tipe 2, karena terjadi pada dewasa. Hampir 80-90% diabetes itu karena tipe 2. Kalau tipe 1 pada anak-anak. Anak-anak usia 5-10 tahun, dia sudah dapat insulin. Dia gulanya tinggi tuh sampai 400-500. Karena kerusakan pankreas. Karena kerusakan pankreasnya. Kalau pada tipe 2, pabriknya bagus. Tapi hasil yang dihasilkan insulinnya kerjanya nggak baik. Oke. Nah seperti itu. Nanti ada DM pada kehamilan, hanya 8%. Nggak semua orang hamil tuh diabetes. Iya. Kemudian DM tipe lain. Nah. Ya. Slide. Kalau faktor ada obat-obatan ini. Iya. Nah ini, ini sering saya sampaikan, antara gula kokainnya hampir sama. Tapi ternyata gula ini menurut makhiman, itu 8 kali lebih candu daripada kokain. Oke. Makanya nggak heran di kita. Sendung pingin kali makan yang manis-manis. Termasuk adik-adik kita di rumah. Benar. Kalau kita kasihkan gula, dia pingin. Iya, iya. Nah, karena memang ada dipengaruhi perilaku melalui reseptor di otak yang membuat kecanduan terhadap gula. Iya, benar. Apalagi kalau misalnya siap makan gitu ya, dok pengennya tuh dessertnya yang manis-manis. Betul. Nah itu yang harusnya kita bisa atur pola itu. Kontrol ya, dok ya. Pokoknya habis dari sini, pemirsa yang aditiveria harus merubah pola itu. Slide. Masih ada waktu? Masih. Nah ini mitos, putar diabetes terus. Slide. Nah, diabetes penyakit keturunan. Nah ini penting. Ini banyak sekali pertanyaan. Mitos atau fakta? Slide. Nah, para pemirsa ini saya tunjukkan. Ini kira-kira gambar siapa? Pasti gak tahu ya, ini gambar keluarga saya. Oh, ini aja diter. Ini ibu saya. Ibu saya ini sekarang umur. Bapak kering mana, dok? Belum lahir dong. Oh, lagi. Ini namanya pedigree pertama. Pes degree keturunan pertama. Keturunan pertama. Ya, bukan keturunan bapak saya, dari ibu saya. Ada 11 orang. Iya. 11 orang ini 8 diabetes. Oke. Yang hijau ini sudah meninggal ini. Yang not-not hijau ini sudah meninggal. Tinggal mereka 4 orang. Termasuk ibu saya yang udah 81 tahun. Oke. Nah, diabetes juga. Tapi adik-adik dia ada yang tidak diabetes. Ini gulanya tinggi-tinggi semua. Saya ingat dulu kalau di Sikli kumpul hari raya. Rata-rata buat teh itu gak pakai gula. Cuma tangan masukkan gini. Udah manis semua tehnya. Saking tinggi gula. Itu bercanda ya. Nah, ternyata saya tanya sama ibu. Siapa biang keladinya ini? Ternyata itu. Siapa itu? Nenek. Oh, Nenek. Umur 52 meninggal. Dia lah penderita gula. Nah, muncul pertanyaan. Apakah diabetes ini penyakit keturunan? Iya. Dari 11, hanya 8. Gak semuanya diabetes. Dan komplikasinya pun beda-beda. Ini jantung. Ada yang cuci darah. Ada yang kena infeksi kaki, busuk, dan seterusnya. Nah, slide berikutnya. Nah, keturunan yang dihasilkan. Nah, yang mana anak muda? Itu tadi Putri nanya. Anak mudanya yang mana kira-kira? Dokter yang tengah. Nomor 3. Nomor 3. Selamat anak 6-8-2 100 ribu rupiah. Nah, ini. Nah, saya ingin sampaikan. Pemirsa, ini real. Ini kan kehidupan saya. Setelah saya sekolah, saya coba mereview keluarga saya. Nah, ternyata abang saya pun udah diabetes. Saya anak paling kecil. Oh, iya. Nah, ini kalau abang saya saya tunjukkan marah juga deh ini mungkin. Nah, ternyata para pemirsa dan juga teman-teman studio. Bakat keturunan itu hanya 10-30 persen. Oke. Kalau salah satu bapak atau mama. Tapi kalau dua-dua diabetes, bapak, mama, maka bakat itu meningkat. Jadi? Bisa jadi 40 persen. 40 persen. Nah, pemirsa dan teman-teman yang paling penting ini kata kuncinya. Pola hidup itu 80-90 persen. Tinggi persentasenya di pola hidup ya? Nah, artinya kita bisa mengatur hidup kita. Tuhan memberikan kita ruang untuk kita bisa intervensi diri kita. Ya, benar. Nah, kalau ini kita nggak bisa apa? Bang Noel. Nah, Bang Noel udah merenung dia nih. Ada yang salah dalam hidup ini. Ini kita nggak bisa intervensi kan? Iya. Bakatnya kita nggak bisa. Itu kan sudah dari Tuhan. Iya. Juga bakat hipertensi darah tinggi. Bakat gemuk. Itu juga diturunkan. Oh, iya. Tapi persentasinya nggak banyak. Persentasinya saja yang berbeda. Bakat asam urat. Bahkan bakat depresi. Jadi kalau ada anak kita yang depresi, muda depresi. Tetangga kita. Coba lihat. Keluarganya itu ada yang cenderung pernah depresi. Tapi memang bakat itu presentasinya seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Ya, terus. Nah, ini oke terus. Terus. Nah, itulah mitos pertama. Iya. Diabetes bisa sembuh atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak. Coba slide berikutnya. Diabetes penyakit kronis. Dia berjalan bukan hitungan minggu. Para pemirsa teman-teman. Dia tahunan. Ingat itu. Jadi bukan hitungan minggu orang kena diabetes. Tahunan. Nah. Tidak dapat disembuhkan. Komplikasi pasti terjadi. Bukan penyakit keturunan. Diabetes. Tapi bisa kita ce. Cegah. Bisa kita kontrol. Jadi orang diabetes itu sekarang terminologinya sehat dia kalau gula darahnya bagus. Sama kayak orang darah tinggi. Orang darah tinggi itu enggak selamanya sakit. Selama tekanan darahnya normal. Orang diabetes selama gula darahnya normal. Dia dikatakan sehat. Dan kualitas hidupnya sama dengan orang yang tidak diabetes. Oh, oke. Ingat itu. Sama. Jadi enggak usah takut. Jadi walaupun... Memposisikan dia saja di posisi normal ya, dok ya? Selama gula darah normal, maka dia dalam kondisi sehat. Sehat. Slide. Nah, ini tadi ada yang singgung ini. Nah, ini yang paling banyak, dok. Menjadi pertanyaan untuk masyarakat. Kalau misalnya ada luka basah, dibilang gula basah. Kalau misalnya ada luka tapi kering, gula kering. Gula kering. Benar enggak ya, dok? Slide berikutnya. Kita buktikan, survei membuktikan. Ah, ini kue basah. Yang ada kue kering, kue basah, Monoel. Jadi enggak ada istilah gula basah, gula kering. Nanti pesannya di mana nih? Kalau ada... Oh, bisa. Mengcakir bisa, dok. Maksudnya pemisah kalau mau pesah, bisa. Oh, bisa kopi bisa, kue juga ya? Oh, iya. Nah, kenapa ini saya munculkan? Karena ini banyak pertanyaan masyarakat. Dia kalau sudah bilang gula kering, dia enggak peduli minum obat. Ah, enggak ada komplikasi. Kayak tadi kata putri kan, kalau gula basah kan identik dengan... Basah-basah lah lukanya. Push, ada abses, ada nanah. Kadang-kadang DM dengan TBC. Dia anggap itu gula kering. Oh, iya dong. Iya. Karena memang TBC itu paling sering kena orang diabetes. Karena angka TBC kan infeksi paru itu kan banyak ya. Jadi ini tidak ada istilah gula kering, gula basah. Yang ada ini tetap kue kering, kue basah. Kalau mau pesan, hotline-nya dimana gitu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan atau apa? Dari apa? Pak Misa belum ya? Ada enggak nih yang mau tanya gula basah? Karena masih terpukau ya. Iya. Dari dokter gitu. Iya, gimana? Masih nanti setelah... Oh, nanti ya. Karena pertanyaan free ini ya. Bercanda. Tidak boleh makan enak. Nah, tidak boleh makan enak. Benar enggak? Ini sering. Ini yang membuat pasien diabetes begitu kena diabetes kayak runtuh langit itu. Enggak bisa buat apa-apa. Enggak. Jadi orang diabetes boleh makan apa saja. Yang penting jumlahnya, kuantitasnya di jahat. Tidak berlebihan. Nah, tidak berlebihan gitu ya. Coba slide berikutnya. Orang diabetes ada prinsipnya. Iya kan? Jadwal makannya resuaikan jumlah jenis makan. Jadwal, jumlah jenis. Pagi, siang, dan juga mungkin sore atau malam. Dan mungkin orang diabetes boleh makan sampai enam kali. Makan sedikit tapi sering. Jadi antara pagi, siang, dan juga sore atau malam itu makanan utama. Nah, di antara makan pagi dengan makan siang, antara makan siang makan sore, itu kisah buat makanan selingan. Tentunya makanan selingan itu lebih rendah porsinya daripada makanan utama. Seperti pola makan untuk yang penderita gastritis ya dok ya? Iya. Jadi orang-orang yang sakit lambung misalnya ya, dia harus, jadi gini, kita nih sebenarnya punya alarm tubuh. Alarm biologis tubuh kita. Biasanya kita pagi, Bang Noel, minumnya apa? Kalau kopi terus kopi. Jangan rubah-rubah. Kadang ada orang pagi nggak makan, besok karena mau presentasi, presenter nggak makan. Nah, itu nggak boleh. Oke, kebiasaan-kebiasaan itu harus sama polanya. Nah, konsisten. Oke. Karena kalau begitu dia siang makannya dengan porsi ini, besok siang nggak makan, dua hari lagi dia skip makan misalnya, itu nggak boleh. Nah, begitu juga pada pasien diabetes. Jadi harus ada konsistensi gitu. Sama kayak kita kapan kita harus tidur, kapan kita harus bangun. Begitu kita bangunnya terlambat kan pasti terganggu. Karena kita tidak biasa, beda sama kru-kru yang memang mainnya malam, pasti paginya kayak kalong. Jenisnya juga, yang penting para pemirsa, makan itu usahakan jangan porsi gulanya yang tinggi. Biasanya kita lihat dari daftar indeks glycemic, bobot gula dalam makanan. Misalnya, mohon maaf, soft drink itu tinggi itu, konten gulanya, sirup, segala macam gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi kadar gula darah seseorang. Oke, gitu. Tapi kalau terkait dengan jadwal makan nih dok, biasanya Putri sendiri sering skip sarapan pagi. Jadi itu memang sudah kebiasaan. Ya, tapi lebih bagus, kita itu sarapan, biar ada energi. Coba Putri rasakan kalau kita sarapan pasti lebih segar, apapun sarapan. Soalnya Putri kalau misalnya nggak sarapan aja, energinya udah full dok. Jadi kalau misalnya sarapan full, full, full. Jatuhnya tantrum ya. Oh gitu. Artinya Putri udah menyala duluan pagi ya Bang Mela. Oke, slide berikutnya. Nah, ini dari Depkes, ya kan? Ini sederhana. Piring. Udah sayur-mayur buah 50% sayur. Apa nama buah? Nanti 25%nya kabohidrat, 25%nya protein dan lemak. Nah, ini yang sederhananya. Artinya ini juga menjaga. Kalau misalnya teman-teman pemirsa pingin tidak mau makan banyak, udah makan buah sayur aja pancing. Pasti kenyang. Iya. Karena kalau sudah masuk ke lambung, lambung ini biasanya yang enak makanan itu kan di mulut, fase menelan. Iya. Nanti kalau udah tenggorokan, eh kalau sudah dikerongkongan, udah mana darah dia rasain. Iya bener. Artinya batu pun kalau kita makan, kenyang dia bilang. Jadi artinya memang ingat, makan itu enak di mulut. Nah, jadi memang hati-hati gitu. Orang Perancis kan bilang gitu. Enak itu kan makanan taste-nya di mulut, habis itu udah gak ada lagi. Udah gak ada lagi. Jadi 50% ini. Nah, sederhananya, coba ini metode piring, ada metode satu lagi. Slide. Apa itu? Ini dia, metode tangan. Oh, oke. Makan nasi segini aja, Manuel. Ini tangannya kalau makin gede ya makin gede porsinya. Jangan tangan suami, tangan ini. Harus tangan si penderita, tangan kita ya. Jadi ini nasi. Kalau saya makan, itu sudah 3-4 sendok aja nasinya gitu kan. Kemudian protein setelapak. Protein ini berbaik memang ikan ya. Kemudian lemak. Lemak ini sejempol aja. Nah, sayur dan buah. Nah, ini yang terbalik-balik. Kita kadang-kadang mesan bakso apa, Manuel? Bakso beranak. Bakso beranak. Emang beranak dalamnya? Ada bakso dalamnya bakso lagi. Sebesar kepala bayi. Saya pernah coba itu. Anak pesan, saya buka. Wah, keluar telur puyuh, keluar ini. Baru meledahnya selesai semua. Ini penting ini. Untuk kita apa? Ini yang saya bilang. Bagian cara hidup kita yang harus kita ubah. Karena dengan pola hidup sehat, hampir 60% ini kita bisa mencegah diabetes. 60% loh. Bukan angka yang kecil. Oke. Oke, slide. Nah, ini, ini. Ini yang pernah masuk. Kaum rebahan nih ya. Ini meninggal si Ibu Titi ya. Nah, ini yang sering kita. Apalagi saya lihat ibu-ibu kalau udah di kafe. Kalau udah duduk-duduk. Itu kan sering pesanannya. Tapi kan kalau ibu-ibu duduk-duduk di kafe produktif loh gak malas-malas. Gibah loh. Wah, gibah itu. Mulutnya yang produktif ya, Shay. Mulutnya yang produktif ya. Ya, terus lanjut. Nah, ini oke lanjut, lanjut. Slide. Nah, ini prinsip saya olahraga. Mungkin ada pertanyaan, ada apa? Ada informasinya luar biasa ya. Jadi nambah wawasan juga. Apalagi jadi tahu mana yang fakta, mana yang mitos. Mungkin boleh lanjut aja, dok. Lanjut? Lanjut. Balik. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, ini prinsip olahraga. Kenapa ini saya tampilkan juga? Nah, banyak yang salah di pasien kita ketika dia ingin berolahraga. Jadi sebenarnya ada terminologi yang berbeda. Ada aktivitas sehari-hari, ada aktivitas fisik, ada berolahraga. Ini beda nih, Gila Putri. Kalau olahraga itu sebenarnya kebiasaan sehari-hari yang kita kompetisikan. Jadi olahraga itu sebenarnya ada skornya. Main bola ada. Kalau kita orang diabetes dan kita-kita ini yang udah usia 30-an bagus aktivitas fisik aja. Gak usah olahraga. Nah, kalau ada pasien yang meminta kita atau ada penderitaan diabetes yang ingin berolahraga, cari kompetitornya yang sama. Jadi misalnya ada pasien misalnya umur 65, dia mau main tenis lapangan. Jangan dia main sama cucunya. Bisa sindroma inna lillah wa inna roji, dia nanti itu. Gak boleh, itu banyak terjadi. Sehari yang setara. Sehari yang setara. Minimal yang umur 60 gitu. Nah, kebanyakan memang harus dilakukan dengan benar. Jadi kalau misalnya orang diabetes yang gemuk, jangan disuruh jalan, lututnya sakit. Mungkin kita bisa ganti dengan olahraga yang sesuai sama dia gitu ya. Jadi kalau orang yang gemuk, jangan disuruh banyak menggunakan lutut. Karena dia mengalami osteoartritis kan. Karena beban daripada gemuknya. Jadi harus kita programkan berat badannya harus kurang. Misalnya berenang dia mau. Atau bersepeda, statis, dan seterusnya. Nah, itu boleh. Dan yang lakukan teratur. Itu tadi. Rutinitas. Nah, kalau nggak bisa tiap hari, minimal 3 kali dalam seminggu. Yang dianjurkan 150 menit dalam seminggu. Bagi aja lah 7. Berapa itu? Kan 30 menit lebih kurang. Iya, lebih kurang. Berapa itu? Iyalah, sekitar 20 ke 30 menit. So, 50 menit per hari. Apa pilihan yang menyenangkan? Jangan dipaksa. Hobinya apa? Men tenis meja kah? Atau memang berolahraga jogging? Silahkan. Catur, olahraga? Catur? Nah, ini caturnya apa ya? Kalau berantem memang agak berkeringat, ya. Kalau berantem, payah. Jadi memang keteraturan itu penting. Oke. Malah berbahaya orang yang hari ini olahraga 2 jam, besok berhenti, besok 1 jam itu nggak baik. Langsung dirapel, ya? Dirapel. Jadi bagus itu keteraturan, ya. Oke. Nah, mungkin tahan dulu ya, dok. Super boleh istirahat dulu, nih, dok. Karena masih banyak pagi, nih. Boleh, dok. Silahkan, 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 dok. Nah, Bumirsa nanti kita akan kembali lagi untuk kita saksikan sama-sama ini dia penampilan dari Noe & Friends. Ya, masih bersama kami di Kopi Pagi. Nah, Bumirsa, kita masih berbicara tentang diabetes. Tentunya masih bersama dokter Aron. Jadi dokter Aron ingin melanjutkan kembali. Masih ada, nih, materi-materi untuk kita, nih, pemirsa. Silahkan, dok. Silahkan, dok. Baik, saya lanjutkan. Tadi ini prinsip-prinsip olahraga. Dan juga sebelumnya sudah bagaimana mengatur pola makan, kan. Terus, selanjutnya. Nah, yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, baik dari semua usia, saya rasa, ya. Itu jalan kaki, setuju, ya? Setuju, setuju. Tapi emang males, dok. Nah, itu dihancobanya. Di mal, dok. Kalau di mal, nggak berasa. Kalau di mal, nggak berasa, dok. Ini Noe, dok. Mau ke warung aja, dok. Harus naik mobil. Ini asyik begadu aja dari tadi. Aron jalan kaki, aron jogging bersama ini. Jadi gini, pemirsa dan juga teman-teman, ya. Kenapa jalan kaki ini saya lihat itu? Orang Indonesia paling males, loh, jalan kaki itu. Nah, hanya 3.500. Nah, perlu, sekali-sekali, perlu juga jam yang ada jalan kakinya. Iya, iya, iya. Nah, ini bukan promosi jam. Saya kan nggak sebut merek. Nah, ternyata hitungannya, ini selesai apa juga, ya. 1 kilo itu 1.250 langkah. 1 kilo. Sedangkan kita dianjurkan itu 6.000 langkah. Dibagilah 6.000 langkah, 1.250, itu 4 kilo. Iya. Jadi kita satu hari, satu hari, itu disuruh berjalan 4 kilo. Pertanyaan, sudah melangkah karena kita 6.000 langkah. Dulu saya 6.000, tapi nurus saya buat 9.000. Eh. Nah, saya PCT di Adam Malik, itu mau 2-3 kilo. Kesana, kemari. Iya, benar. Nah, sehingga saya tadi olahraga, tinggal sisanya nanti saya sisakan untuk ke mal, kemana, nah gitu. Jadi kalau ke mal, ya mungkin nggak ada tangga lagi ya, eskalator semua. Sudah tinggal diam aja ya kan dok, nyampe. Kemal pun harus bawa uang ya, nggak ada jalan-jalan. Nah, ini. Kita jangan bawa uang, dia harus bawa uang aja. Coba lihat, coba siapa yang pernah ke Hongkong, pernah ke Jepang, ke Cina, itu orangnya kan kurus-kurus. Orangnya fit-fit, perempuan-perempuannya ya, jarang yang agak sedikit apa. Karena mereka ada transformasi masal, untuk menuju transformasi masal, mereka berjalan. Jalan kaki. Nah, mereka jogging. Nah, bikin panjang umur, menyehatkan, membakar lemak, mengurangi resiko nyeri sendi. Nah, saya punya guru-guru yang dosen di Kepaturan Dokteran yang sekarang masih sehat, umurnya sudah 80-70, saya nggak sebutkan nama. Nah, mereka punya kebiasaan jogging yang baik, tapi sekarang sehat-sehat. Nah, jadi kita belajar dari perilaku orang-orang kita, senior kita, yang memang menunjukkan langkah yang baik. Karena ini, teman-teman, para pemirsa bisa dilakukan sederhana, kan? Pagi maupun sore, gimana pun kita jogging ini kan rana. Nah, tentunya memang didukung dengan fasilitas oleh pemerintah, track joggingnya ada apa tidak, gitu ya. Ini nggak mungkin. Nah, saya selalu, sehari-hari kalau mau jogging, selalu melawan arus, Bang Noel. Jadi, saya ambil posisi kanan, supaya nanti ada angkot kita tahu, mau nyerang apa tidak. Oh, iya. Kalau di belakang nggak terlihat, ya? Karena kalau kita ambil kiri, bisa-bisa tangan kita lepas. Nah, ditabrak atau segala macam. Ambil posisi kanan. Itu prinsip, itu pengalaman-pengalaman. Nah, apalagi bawa keluarga. Iya kan, ini penting ya kan, bawa adik, bawa ini, bawa pacar bagi pemirsa yang belum apa. Bawa pacar pun, bawa pacar, Noe. Bawa istri. Terus lanjut, nanti begaduh lagi nih. Nah, ini komplikasi. Nah, orang diabetes komplikasinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya. Kalau gula darah tinggi, nggak ampun-ampun. Ya, bisa struk, orang nggak sadar. Bisa mudah pikun, mudah depresi, gangguan mata. Karena hampir 30% orang diabetes komplikasinya mata, kebutaan. Kalau udah mata buta, sulit. Karena dia merusak pembuluh darahnya. Betul. Nah, bukan katarak ya. Kalau katarak itu lensanya. Iya. Tapi diabetes itu retinopati yang paling sering. Kebutaan. Pembuluh darahnya. Oh, pembuluh darahnya. Sulit. Nah, tekanan darah meningkat, gangguan jantung. Nah, sering kebas-kebas itu kita sebut neuropati. Biasanya kebas-kebas kedua tangan dan kedua kaki. Gangguan ginjal, ini yang paling kita harus waspadai. Iya. Mungkin di slide berikutnya ada. Terus slide. Nah, ini kaki. Lihat, ini kakinya menghitam. Iya, ini yang sering terjadi dong. Sering banget terjadi. Ini yang tadi Putri bilang, kue basah. Gula basah. Sekarang kan nggak ada lagi ya. Ini diabetes, bukan gula basah. Sakit gula. Titik. Bukan gula kering, bukan gula basah. Kenapa ini terjadi? Aliran darah itu berkurang. Sehingga menghitam. Payah sembuhnya, payah. Kenapa? Di sini tumbuh kuman. Kumannya memakai gula sebagai sumber energi. Jadi merepotkan memang. Kalau nggak ditangani, ini terjadi ampuh. Amputasi, betul. Mengurangi nggak produktivitas orang bekerja? Mengurangi. Mengurangi. Seharusnya bisa berjalan. Ini tidak. Tapi memang ketika dia amputasi dok, apakah permasalahannya selesai? Nah, nggak juga. Kalau selama gula yang nggak diakontrol, risiko amputasi berikutnya dua jari ini akan besar. Karena orang risiko amputasi pas keamputasi itu sebesar 60 persen. Arti-ati. Selain berikutnya. Nah, ini ginjal kita. Kan sering kita bilang jambak ginjal, jambak ginjal. Kujambaklah ginjalmu. Kan orang Medan sering kan? Bukan cuma jambak ya, kayaknya pijak gitu. Oh, pijaklah ginjalmu. Ini padahal dia terselubung ini. Ginjal kita ada dua. Kiri dan kanan. Tuhan buat dua. Kalau suatu saat ini diambil untuk kita donor, nggak ada masalah. Orang hidup dengan satu ginjal. Makanya dibuat dua. Ginjal kiri, ginjal kanan. Normal itu tuh. Cantik warna ginjal kita. Kalau udah gagal ginjal, dia mengkriut. Mengecil. Nah, kalau sudah begini, biasanya fungsi ginjal tinggal 15-20 persen. Ujungnya cuci darah. Kalau sudah cuci darah, sekali cuci, satu juta ke satu setengah. Sekali cuci darah. Makanya orang cuci darah bisa jual rumah, jual mobil, dan segala macam. Nah, tapi kita ditanggung sama ansuren. Pemerintah BPJS dan seterusnya. Hampir 40-50 persen orang diabetes, kalau tidak terkontor, maka jatuhnya gagal ginjal. Ginjal itu fungsinya, salah satunya adalah bisa menyaring air sebanyak 200 liter per hari. Kalau bisa punya galon air, itu berapa tuh, Put? Gih. 10 liter atau 20 liter? Satu galon tuh. Satu galon tuh. 20 liter ya? Ya, 20-an. Bayangkanlah, ginjal bisa menyaring 10 galon. 10. Satu hari yang dia saring itu. Kan kita minum air putih kan jadi darah. Iya. Darah itu menjadi urin-urin kencing itu, kemih itu kan juga hasil filtrasi. Hasil. Bayangkan kemampuan ini bisa menyaring, luar biasa. Kalau dengan diabetes, ini semua bisa terganggu. Terganggu. Nah, ini penyebab orang gagal ginjal, di Indonesia hampir 70 persen karena diabetes. Ini bahaya sekali. Jadi diabetes tuh sangat membahayakan. Karena bisa menyebabkan komplikasi dan menurunkan produktivitas kita bekerja. Betul. Slide. Ada berapa slide lagi? Nah, ini jantung. Ini jantung kita. Kalau nanti ada plak karena penyumbatan, ini karena proses diabetes ya. Dan juga gangguan lemak. Sehingga nyumbat, nyeri dada. Kalau ini dalam satu menit hitungannya, nggak tertolong. Lewat. Lewat. Selesai. Hati-hati. Jadi kalau di rumah, para pemisah, jumpa keluarga, ibu, bapak, kakek, tiba-tiba nyeri dada. Baik di daerah dada atau daerah perut, penderita diabetes, hati-hati. Ini mungkin serangan jantung. Nah, makanya orang diabetes dan juga para pemirsa yang punya resiko besar, perlu menyediakan obat-obat jantung di rumah. Itu penting itu. Pertolongan pertama. Sama juga di pertolongan pertama. Masuk juga kita di mobil. Iya, benar. Terutama yang taruh di bawah lidah. Dok, maaf. Sebelum lanjut, tadi kan dokter bilang kalau misalnya ada orang tua, kakek, nenek, apakah memang ini resikonya, tendensinya ke orang tua? Iya, iya. Karena semakin tua kan pembuluh darah tidak seperti usia normal. Oh, oke. Nah, jadi pembuluh darah itu kalau udah usia kayak bambu dia. Dia mengeras. Iya, iya. Saya takut menyinggung berat badan di sini. Bahannya yang tersinggung nanti. Bilang aja, saya juga. Bilang aja, bilang aja. Bilang aja dok, gapapa. Jadi misalnya berat badan kita 60. Jadi 87 misalnya dok. 87 bang ya. 87 manual bagi dengan tinggi badan abang. 170. 170. Tinggi kan kan? Tinggi ya. Jadi 80 berapa? 87. Bagi 1,7. 1,7 dikuadarkan. Bagilah itu. Kalau nanti hasilnya 18 ke 22 masih normal. Tapi kalau di atas 22, 23 sudah overweight, obesitas. Obesitas. Itu mempertangkan berat badan ideal. Tapi ini nggak berlaku untuk para atlet seperti Adi Rai. Oh, iya, iya. Karena masa ototnya Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Suasana segar. Rembo-rembo. Arnold-rembo. Itu kan pasti indeks masa tubuh yang kita hitung itu 30-40. Ah, bener. Nah, gitu ya. Kemudian makan. Sehat 3-5 porsi buah. Rutin beraktifitas. Kemudian koloran stres dan juga hindari merokok. Nah, ini saya mohon maaf ini. Banyak yang mungkin nanti merokok dapat yang membuat sakit ya. Merokok beli nggak? Merokok beli nggak? Sama aja itu. Dapat beli. Itu teman-teman lah yang tahu. Mudah sehatin nggak mungkin udah tua-tua kan? Iya, iya. Oke. Tes gula darah. Kalau bisa gula darah standar normal. Gula darah puasa di bawah 100. 100. Ya, gula darah habis makan di bawah 180. Puasa. Puasa. Di bawah 100. Tapi jangan di bawah 70 ya. Iya. Kemudian gula darah habis makan atas waktu di bawah 180. Bagus ya. Iya. Oke. Nah, kelola stres. Nah, ini gula stres penting. Harus ya, dok. Tapi stres ini memang tidak secara langsung. Tapi stres yang berlama-lama tidak kita kelola itu menyebabkan kortisol naik. Kortisol naik itu menyebabkan resiko untuk naiknya gula. Nah, gitu ya. Waduh. Iya. Perlu kopi tuh. Slide berikutnya. Ini tinggal berapa slide? Teman-teman. Nah, ini. Sedikit lagi. Ya, ini hati-hati kita makan burger ya. Makan makanan ringan ini. Ini konten gulanya tinggi. Itu burger yang kita makan. Itu untuk kebutuhan makan siang itu. Sedangkan kita makan lagi dengan kentang dengan ini. Hati-hati. Padahal enak banget burger, dok. Waduh, enak kali. Burger kentang soft drink. Iya, itu udah satu paket, dok. Kalau gratis, selesai sudah. Oke, slide berikutnya. Nah, ini udah. Jalan kaki tadi ya. Oke, saya rasa mungkin slide terakhirnya. Terus. Oke, selesai. Tepuk tangan untuk dataran. Tepuk tangan untuk dataran. Silahkan, dok. Boleh duduk lagi. Kalau gitu, boleh langsung nanya ya. Boleh. Ini, soalnya ini ada juga yang di belakang saya dan saya sendiri juga ada tadi yang belakang-belakang. Banyak yang di belakang kamu ya. Yang di belakang yang enggak nampak banyak ya. Silahkan, Bang Noem. Ini kalau misalnya kita sering cepat lelah sama ngantuk nih. Nanti pun bawa kereta, bukan kereta api ya, dokter ya. Orang-orang ini kan berarti kereta motor ya, dokter. Iya, sepeda motor. Iya, sepeda motor. Itu juga cepat ngantuk. Nah, itu kira-kira ada enggak penyebabnya gulanya. Kejala gulanya, dok. Saya rasa bagus pertanyaannya. Kalau dia gemuk, cepat lelah, hati-hati. Mungkin proses perjalanan diabetes. Prosesnya tapi ya, dok? Iya. Kalau dia gemuk ya, mungkin energi-energi yang dipakainya itu tidak masuk ke dalam sel. Gulanya itu tinggi, tidak masuk ke dalam sel. Jadi dia capek kan, mudah lelah. Karena itu bisa bagian daripada gejala orang diabetes. Nah, yang saya sebutkan tadi gejala klasik. Gejala yang semua orang pasti muncul. Itu kalau gula darah tinggi, orangnya kencing-kencing. Karena itu usaha tubuh untuk membuang gula. Kencing, banyak minum, dan seterusnya yang tadi ya. Tapi kalau lelah itu biasanya gejala tambahan. Dan biasanya kalau orang diabetes dia mudah lelah, itu biasanya kalau diabetesnya itu sudah lama. Apalagi nanti perjalanan menungguan berat badan. Nah, kalau orang yang bukan diabetes mudah capek, Ya, mungkin karena aktivitasnya sehari-hari. Ya kan, tidak diikuti dengan makan yang benar. Sehingga dia juga mudah mencapai juga kan. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu Noe. Jadi itu memang proses. Apalagi mungkin buat Noe yang menuju obesitas ya, dok. Hati-hati. Hati-hati. Main langsung aja memang. Ada sentimen ini ya, isi ya di sini ya. Put, tadi kalau misalnya dokter menyebutkan rutinitas untuk ke belakang, bahwa orang kecil akan menjadi terlalu sering gitu. Dan kadang-kadang itu mengganggu aktivitas. Kemudian menyebabkan orang jadi malas minum, dok. Nah, sebenarnya tetap nggak apa-apa minum aja terus. Meskipun harus berkali-kali ke belakang. Oke, kita tahan dulu, dok, boleh? Kita tahan dulu pertanyaannya. Kita kunci dulu, Pak Mirsa. Ada pertanyaan? Enggak, karena kita mau iklan. Oke, kita iklan dulu, Pak Mirsa. Kita tahan ya, karena mungkin pertanyaan dari Anggi, juga ini pertanyaan dari semua pemirsa nih. Betul, betul. Tentang malas minum. Untuk ini jangan kemana-mana kita saksikan penampilan dari Noe & Fred. Kembali lagi bersama kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Nah, Pak Mirsa tadi ada pertanyaan yang terputus ya. Silahkan mungkin Anggi diulang lagi pertanyaannya. Kalau misalnya sudah terlalu sering buang air kecil atau ke belakang, kadang-kadang itu akan mengganggu aktivitas. Bener. Saya seringkali menjumpai beberapa orang tua yang pada akhirnya kayak udahlah gak usah minum, nanti ke belakang lagi, ke belakang lagi, ke belakang lagi gitu, dok. Iya, iya. Itu gimana solusinya? Apakah memang kurangi aja gak apa-apa atau gimana, dok? Iya, jadi memang kalau sering buang air kecil, itu kan namanya poliuria ya. Belum bahasa medisnya. Nah, maka secara gak langsung tubuh itu akan merespon ke otak. Cairan kurang. Iya. Harus minum. Oke. Nah, minum sering-sering haus, dia banyak minum, jadi polidipsia ya. Iya. Sering-sering minum. Itu sebenarnya kalau dia tidak minum, itu akan merusak tubuhnya. Karena memang cairannya itu berkurang. Iya. Nah, yang perlu diketahui oleh pasien kita atau saudara kita yang mengalami itu, atau sebagian dari pemisah yang mengalami itu, sebaiknya harus segera memeriksa salah satunya kadar gula darah. Apakah memang kadar gula darah ini meningkat. Selama tidak diatasi masalahnya, maka orang akan banyak-banyak kencing. Kita pikir juga, karena udara panas, kita banyak minum. Kan lagi panas nih, banyak minum itu. Jadi gejalannya itu bukan hanya banyak kencing saja, diikuti juga kok mudah lapar, banyak makan, kemudian kadang-kadang cepat lelah. Berat badan ini kok makin turun. Nah, itulah menjadi alarm. Merupakan alarm yang harus diketahui oleh pasien dan juga pemisah kita. Berarti kalau misalnya dia sering lapar, ya dok, cepat lelah, berat badan turun, Itu bagian dari proses perjalanan diabetes tadi. Apalagi mengalami penurunan berat badan putri. Itu menandakan diabetesnya sudah lama. Sudah berjalan mungkin satu tahun, enam bulan, mungkin seperti itu. Oke, jadi memang... Atau kadang-kadang begini juga, gejala tambahannya, atau kita sebut gejala komplikasi. Tiba-tiba dalam perjalanannya mata kok makin kabur. Ganti kacamata kok masih tetap kabur. Hati-hati, mungkin kita penderita diabetes. Atau apa lagi, kebas-kebas, kesemutan. Tapi tentunya juga disesuaikan dengan umur. Karena kalau yang di MTP2 yang saya sampaikan, rata-rata kan di atas umur 45. Tapi hari ini bisa di umur 20, umur 30. Karena gaya hidup tadi. Mempercepat itu semua proses. Jadi memang harus dicek secara berkawal. Benar, jadi bisa diprediksi ya dok. Makanya minimal, satu tahun sekali kita cek. Satu tahun sekali ya dok. Sama kayak kita bisa punya kendaraan. Kita punya sepeda motor, mobil. Kan kita service. Kalau dia nggak kita service kok, kalau dia bisa ngomong sama kita, service lah aku. Capek. Capek, aku mau kepake aja. Begitu juga tubuh kita. Nggak bisa melalui umum, kan ada BPJS, ada juga insurance lain. Nah ini kan dok, kita udah bahas panjang sekali ya dok. Ternyata diabetes, fakta dan mitosnya. Bahwa sebenarnya pemirsa pola hidup itu mempengaruhi ya. Nah jadi gimana nih dok, apakah penyakit diabetes ini ketika pemirsa yang ada di rumah atau masyarakat ingin melakukan kontrol itu ditangani oleh BPJS dok? Kalau misalnya ditangani itu di rumah sakit mana dok? Silahkan dok. Iya, ini closing bukan kan? Pertanyaannya. Iya, nanya nih dok. Masih pertanyaan ini. Masih pertanyaan ya. Karena beda kalau closing nanti. Baik, sekarang dimanapun kita bisa mendapatkan akses pelayanan. Terutama pelayanan untuk diabetes. Di hampir semua rumah sakit. Baik itu mulai pelayanan primer di Pukesmas. Di semuanya ada. Obatnya pun tersedia. Kemudian itu di rumah sakit. Baik itu tipe C, tipe B, tipe A. Kami kan di tipe A nih. Ada juga di tipe B. Seperti di rumah-rumah sakit. Murni Teguah apa yang lain itu ke tipe B ya. Pirngadi. Rumah sakit tipe C. Nah itu dimanapun bisa dilayani. Yang penting kalau melalui BPJS kan mobile online. Bisa mendaftarnya ya. Yang penting sampaikan ke dokter mana keluhannya yang cocok. Oke. Kalau dokter Aron sendiri di mana dinas ini dok? Nah saya terpusat di Adamalik kami. Di Adamalik. Untuk jadwalnya dok. Mungkin nih pemirsa yang ada di rumah. Aku mau konsultasi sama dokter Aron aja. Mungkin kalau untuk di Adamalik kami ada anam konsultan. Ya kan? Kalau saya di hari Rabu. Hari Rabu. Oh berarti hari ini ya? Ya hari ini melarikan diri sebenarnya. Tapi udah ganti poli ya. Tapi maksud saya silahkan berobat ke Adamalik. Karena Adamalik ini cukup lengkap ya. Cukup lengkap dan semua dari profesor, dokter, dokter. Kami semua ada di sana siap melayani. Silahkan langsung ke Adamalik pun bisa ya. Kalau nggak salah ya. Nggak ribet lah. Dan Adamalik itu begitu daftar 2 jam harus terlaya nih. Sekarang ini. Jadi tidak lama-lama lagi. Oke dokter mungkin sebagai penutup closing statement nih untuk pemirsa. Atau himbawan dan pesan-pesan nih dokter. Untuk pemirsa lebih hidup sehat lagi. Silahkan dok. Terima kasih ya. Mbak Anggi, Mbak Putri dan juga teman-teman studio. Para pemirsa TVRI nggak terasa ini hampir 1 jam setengah ya. Tapi mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu jariah ya bermanfaat. Jadi ada beberapa hal para pemirsa TVRI yang perlu saya tekankan. Kita ini semua bangsawan. Bangsawan melawan. Melawan diabetes. Ya kan? Nah yang paling penting bagaimana kita merubah mindset kita untuk hidup lebih sehat. Itu paling penting sekali. Untuk merubah mindset itu harus ada energi yang besar dari kita. Untuk menjaga itu tak konsisten. Supaya kita menjadi bangsawan, menjadi rah, raja. Rajin olahraga. Oke. Dan juga jaga muncung dan jangan rakus. Jaga mulut, jangan rakus. Nah itu penting sekali. Karena dua aktivitas ini kalau kita konsisten. Ini bisa mencegah diabetes 60%. Karena kalau sudah diabetes, kita akan bicara tentang minum obat seterusnya. Akan kita hadapi ada komplikasi yang kita nggak tahu kapan datangnya. Bisa dalam satu tahun udah langsung komplikasi dan seterusnya. Dan ini tentunya akan menungguan produktivitas kita. Nah para pemirsa TVRI, saya rasa ini suatu kegiatan yang sangat positif dan sangat baik. Dan harus dipertahankan setiap Rabu bicara tentang kesehatan. Tentang kesehatan, kedokteran untuk memberikan yang terbaik untuk mungkin Sumatera Utara dan Kota Medan tentunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih ya. Oke. Terima kasih dokter. Sudah berkenan hadir di Kopi Pagi. Walaupun katanya bolos kan dok. Bolos, langsung kembali ke rumah. Iya, harus kembali. Jangan dicari pasien setelah ini. Iya, terima kasih dokter. Sudah hadir dan juga sudah memberikan edukasi dan informasi ya pemirsa kepada kita semua. Dan untuk pemirsa jangan lupa tetap saksikan Kopi Pagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat di pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya saya Putri Zain. Dan saya Anggi Maisara. Kami memit undur diri dan...